Tahun ini Job Fair berlangsung secara virtual mengingat kondisi pandemi COVID-19. Job Fair dibuka Wali Kota Pontianak, Ederus di Kamtono, pada Senin pagi di ruangan pontif kantor Wali Kota Pontianak. Tahun ini ada 31 perusahaan yang menjadi peserta dengan seribu lebih lowongan yang disiapkan. Virtual Job Fair ini diharapkan memberi kesempatan bagi masyarakat Kota Pontianak yang selama ini mencari pekerjaan. Karena kita ketahui sejak COVID-19 ini pertumbuhan ekonomi kita turun drastis, lowongan vilja terbatas dan bahkan banyak yang dirumahkan dan bahkan di PHK. Dengan adanya Job Fair secara virtual ini masyarakat atau warga bisa mendapat informasi dan juga bisa terus mendaftar melamar dengan cara virtual juga. Dan mudah-mudahan kegiatan ini terus bisa berlanjut. Ya harapan kita memang dari 1193 itu, paling tidak ya terserap semuanya. Itu harapan kita ya. Job Fair akan dilaksanakan dari tanggal 19 sampai 21 Oktober 2020. Para pencari kerja pun dapat melihat lowongan yang tersedia dan syarat-syarat yang diminta oleh perusahaan penyedia pekerjaan.